Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Dia bahkan menyebut Allah akan malu jika tidak mengabulkan doa jutaan umat itu. Permintaan itu disampaikan amin dalam pidatonya di acara buka bersama kader PAN di kediaman Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di wilayah Jakarta Selatan, Sabtu, 9.6. Sepanjang pidatonya tersebut, Amin memang menyebutkan jika tahun 2019 harus memiliki pemimpin yang baru, menurutnya, karut-marut yang terjadi di semua tingkatan adalah tanggung jawab adalah kepalanya. Dia menyebutkannya dengan perumpamaan bahwa ikan mulai membusuk melalui kepalanya, bukan ekor maupun sirip dan perut. Kalau negeri ini yang demikian besar mulai oleng, utang sudah gede, infrastruktur ke semua asing, kemudian juga Meikarta juga mangkrak, Reklamasi Jakarta juga lebih mangkrak lagi, siapa yang salah ya? Kepalanya, makanya perlu ganti presiden, cetus dia. Usai berpidato soal pemikirannya, Amin pun mengajak kader PAN yang hadir di sana untuk berdoa dan meminta pemimpin baru. Jadi Anda itu sekarang perlu berdoa jadi tiap sore ya 3 menit saja. Ya Allah semoga engkau memberikan bangsa yang tercinta ini sebuah presiden baru yang cinta kepada agamamu, yang tidak akan mengkriminalisasi ulama, tidak akan menjual kekayaan bangsa ke asing dan aseng. Kalau belasan juta tiap hari itu berdoa, Allah malu tidak mengabulkan puturnya. Terpisah, politikus PDIP Arteria Dahlan meminta Amin tak mengeluarkan pernyataan tak produktif dan memecah belah. Jika hendak mengganti dan mengkritik presiden, Amin disarankannya melakukan melalui jalur konstitusional, yakni pemilu 2019 dan fraksi PAN-GBPR. Lihat juga, pertemuan Bogor dan nasib kasus ulama yang terkabung. Lakukan penguatan internal kepartaian melalui Partai Amanat Nasional, buktikan ke publik kerja-kerja kerakyatan yang telah diperbuat, dan siapkan diri untuk hadapi pemilu legislatif dan pemilu presiden dengan baik, yakinkan rakyat bahwa ide, visi, misi dan gagasan beliaulah yang lebih baik, ucapnya, melalui keterangan tertulis. Diketahui, pemerintahan Jokowi-Jusuf kala dikritik kalangan oposisi karena ada pemidanaan terhadap pihak pemuka agama dari kalangan mereka. Salah satunya, pemimpin Front Pembela Islam FPI, Rizik Shihab R.R. Ketua Majelis Partai Amanat Nasional PAN Amin Rais memungkit permintaan Imam Besar Front Pembela Islam FPI, Rizik Shihab untuk segera menggalang koalisi keumatan di pemilihan Presiden Pilpres 2019. Habib Rizik katakan, Pak Amin kita harus galang koalisi keumatan, kata Amin di acara buka bersama Partai PAN di kediaman Zulkifli Hasan, Sabtu, 9.6. Lihat juga, Din Syamsuddin nilai Amin wajar minta Jokowi satu periode. Namun demikian, Amin mencoba meluruskan jika banyak yang salah mengertikan koalisi keumatan usulan Rizik tersebut. Menurut Amin, koalisi keumatan hanya jika dilihat dari sisi depan saja. Namun jika dilihat dari sisi belakang, maka koalisi tersebut adalah koalisi kebangsaan. Koalisi keumatan kalau dari sisi belakang jadi koalisi kebangsaan. Jadi kalau ada orang pendek akal, bilang itu koalisi isinya Partai Islam semua, gundulmu. Tidak betul itu karena kamu berpikir dengan pemikiranmu saja, kata Amin. Lihat juga, enggan di bawah Rizik, Demokrat wacanakan poros Nusantara. Menurut Amin Presiden yang akan terpilih menggantikan Joko Widodo di pemilu 2019 adalah pemimpin yang menggunakan politik merangkul semua golongan. Tanpa menyebut siapa nama presiden yang dimaksud, Amin menegaskan koalisi keumatan berbaju kebangsaan itu tidak akan menyingkirkan pihak-pihak yang berada di pihak lawan. Selain koalisi keumatan, Amin juga mengatakan Rizik berpesan dalam waktu dekat akan ada Musyawarah Nasional, Munas, Ulama Non Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang akan membuat kesepakatan untuk menentukan pasangan calon, paslon, calon Presiden, Capres, dan calon Wakil Presiden, Cawapres, yang akan didukung umat Islam pada pemilu tahun depan. Habib Rizik berpesan, Tunggu nanti bulan Juni ada Munas Ulama Non-MUI, akan ada kesepakatan Capres dan Cawapres untuk kalahkan Mr. Jokowi. Siapa itu? Masih rahasia Allah, ungkap Amin. Lihat juga koalisi keumatan antara wacana dan romantisme Bilgub DKI. Kendati demikian, Amin menegaskan manusia diminta berusaha untuk menungkap rahasia Allah itu. Untuk itu, pihaknya yakin jika umat Islam bersatu, maka akan muncul pasangan nasionalis religius yang akan memenangkan Pilpres mendatang. Nanti ada pasangan nasionalis religius di Pilpres akan datang. Kita jangan pecah belah, kata Amin. D.A.L.D.A.L. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.